Komisi ADPRD DKI Jakarta meminta Pemprov menginventarisasi atau mendata ulang aset berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum di wilayah Jakarta Barat, terutama aset yang sudah tercatat namun belum diserahkan kepada Pemprov DKI. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Amu Giono di Kantor Wali Kota Jakarta Barat Kamis 16 Mei 2024. Menurutnya sumber masalah tidak rampungnya penagihan aset berupa Fasos Fasum berawal dari masih tercatatnya aset tersebut sebagai utang Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya, Mujiono telah meminta Pemkot Jakarta Barat menindak tegas pengembang pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah atau izin prinsip pemanfaatan ruang yang tidak kooperatif termasuk kemungkinan penghapusan SIPPT atau IPPR pengembang yang telah lama tidak produktif. Pak Wali, saya ingin menyampaikan beberapa info yang paling penting adalah soal Fasos Fasum. Jakarta Barat, memang prestasinya tertinggi ya. Tertinggi ya Pak ya. Pak Inspektor, saya mewakili. Jadi, saya perlu sampaikan bahwa kami sedang fokus dalam beberapa bulan ini kaitannya dengan Fasos Fasum. Kita menerima data dari CITATA, itu ada SIPPT yang sudah lama sekali, di mana ada kewajiban pengembang yang harus diselesaikan pada Pemprov DKI Jakarta, masih belum selesai. dari tahun 1971, sudah berapa tahun ya. Ada yang alasannya karena perusahaannya sudah tidak diketahui di mana dan seterusnya. Tapi ini terus menjadi catatan. Kaitannya dengan hal tersebut, tolong sampaikan rekomendasi kepada Inspektor Provinsi, bila mana dimungkinkan untuk dilakukan semacam kemungkinan kalau memang sudah sulit sekali ditanggi. Karena ini terus menjadi catatan di laporannya HPBPK, Pak. Jadi, kita sudah wajar tanpa pengecualian selama lima kali bertuturnya. Lima ke empat ya. Ada yang tahu, Pak? Ya, lima kali bertutur-tuturun. Berikutnya? Belum, Pak. Sudah? Sudah dalam laporan HPBK, belum, Pak? Sudah, ya. Jadi, sudah enam kali. Wah, apa-apa yang wajar tanpa pengecualian. Tapi masih ada, kecuali aset. Bahkan kami di komisi itu pernah mengusulkan kebiakuan dibuat pansus aset yang sampai sekarang masih mentok. Nah, daripada mentok terus, Komisi S sekarang berinisiatif untuk lebih menggalih di dalam mencermati kaitannya dengan aset-aset Pempro, terutama pasus dan pasus. Humas Sekretariat DPR DDKI melaporkan.